Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kedua pelajaran apa ya? Matematika 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 Oke Sete mama anak yang rajin Yang membantu ibunya Oh iya Alhamdulillah Rajin ya Pada Oh iya sebelum kita mulai pelajaran Matematika Marilah kita berdoa dulu Dengan kepercayaan masing-masing Berdoa Berdoa Dimulai Astagfirullah Berdoa dimulai Kenapa? Kenapa? Sampai sekarang yang diikut berpartisipasi disini ada 111 anak Juga ada 50 persen Coba Siapa lah Mengajak Teman-teman Untuk Kenapa banget sih kamu Lalu pun 1 minggu itu Tidak boleh Kalau tidak ada Berapa hari yang cukup Ya Boleh Halo? Sudah bisa fokus? Misalnya. Oke, baik. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Kemarin kita sudah berbicara tentang apa? Keuntungan dan perugian. Iya, keuntungan dan perugian. Sekarang kita masuk ke materi tentang bunga. Masih aritmetika sosial. Kemarin kalian sudah belajar tentang keuntungan dan perugian, baik menghitung prosentasenya, baik menghitung besarnya keuntungan maupun kerugian, sampai dengan menghitung prosentasenya. Dan sekarang kita masuk ke materi bagaimana cara menentukan bunga. Pasti istilah itu tidak asing bagi kalian. Iya enggak? Jadi bukan bunga yang di tangan ya. Kalau ada anekdot-anekdot sekarang yang sering kalian dengar itu pasti ada cewek yang bilang, aku enggak suka bunga. Aku sukanya bunga bang. Jadi bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga bang. Pada saat apa kalian memperoleh bunga bang? Saat meminjam uang juga. Saat meminjam uang. Apakah hanya meminjam saja? Saat menabung uang juga. Jadi bunga itu bisa kalian peroleh saat kalian menabung ataupun saat kalian meminjam uang juga. Jadi bunga itu sebagai jasa. Kalau istilahnya, there is no free lunch. Tidak ada sesuatu yang gratis. Kalau kita meminjam pun ada jasanya. Kalau kita menabung pun ada jasanya. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis. Nah sekarang bunga itu ada dua macam. Jadi ada bunga majemuk dan juga ada bunga tunggal. bunga majemuk itu yang seperti apa, Bu? Bunga majemuk itu contohnya. Contohnya misalnya kalian pertama nabung satu juta. Bunganya satu persen. Berarti berapa? Satu persen dari satu juta. Berapa satu persen dari satu juta? Halo. Sepuluh ribu. Nah. Ribu. Ya. Berarti di akhir bulan uangmu ada berapa? Khususnya. Kamu nabung satu juta. Ya satu bulan kan diberikan akhir bulan. Ya. Bunganya satu persen itu sepuluh ribu. Berapa uangmu di akhir bulan? 999.000. Loh, 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 loh. Nabung kok malah kurang. Sejuta seratus. Sejuta seribu. Alah. Bunganya sepuluh ribu. Tabunganmu satu juta. Jadi berapa uangmu setelah mendapatkan bunga? Satu juta sepuluh ribu. Nah. Satu juta sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Misalnya awal kamu nabung itu bulan Januari. Berarti awal Februari uangmu ada satu juta sepuluh sepuluh ribu. Ini gambaran gambaran bunga macemuk ya. Satu juta sepuluh ribu itu di bulan Februari. Akhir bulan Februari kamu dapat bunga lagi. Nah. Bunga Februari itu sama satu persen tapi bukan dari satu juta. tapi dari satu juta sepuluh ribu. Itu yang namanya bunga macemuk. Jadi bunganya dari saldo akhir terus dikalikan prosentasenya. Tapi kalau bunga tunggal tidak seperti itu. Bunganya berapa? Satu persen. Satu persen. Satu persen dari satu juta berapa? sepuluh ribu. Jadi setiap bulan nambahnya kamu ya sepuluh ribu terus aja. Itu yang namanya bunga tunggal. Kalau dalam perbankan sekarang biasanya yang diberlakukan adalah bunga macemuk. Tapi yang akan kita pelajari di kelas tujuh. Di kelas tujuh bukan bunga macemuk tapi bunga tunggal. Nanti bunga macemuk akan kalian pelajari di SMK mungkin. Kalau yang mengambil jurusan akutasi. kelas anak-anak jadi yang kita pelajari di kelas tujuh materi kelas tujuh adalah bunga tunggal. Jadi bunganya aja kalau misalnya teruk. meskipun posisi uangmu sudah mencapai dua juta katakan uangnya gak diambil-ambil diminin aja di uang tapi satu persennya bunganya ya tetap sepuluh ribu tidak jadi dua puluh ribu ah sepuluh ribu terus ya sepuluh saya punya dua pak yang pertama 200 ribu semuanya 6 persen per tahun selalu kedua yang ulang 1 juta 80 bulan akhirnya 120 ribu tiap bulan halo jangan ramai sendiri ya kalau kalian amati dua kasus itu apa perbedaannya dari kedua kasus itu apa perbedaannya kasus pertama menabung yang kasus dua meminjam terus lebih spesifik lagi kasus pertama menabung kasus kedua meminjam terus lebih mendalam lagi penerangan halo 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 pandangan kedua setelah apakah bedanya yuk lebih mendalam lagi mbak pengamatannya lebih mendalam lagi andi menabung mungkin kasus satu perbedaannya kalau kasus satu itu menabung dan mendapatkan bunga tapi bunga itu menguntungkan tapi kasus dua itu meminjam dan itu bunganya merugikan mungkin seperti itu bu iya betul sekali sama dua-duanya sama-sama yang namanya bunga itu menambah uang cuma kalau menabung itu uang kita bertambah dua-duanya bertambah benar kalau menabung itu menguntungkan kita tapi kalau meminjam uangnya bertambah tapi merugikan makanya ada nilai karakter di sini nilai karakternya apa jangan dibiasakan meminjam uang kalau kamu punya uang seratus ribu pengen beli hp yang harganya lima ratus ribu ya jangan punya uang seratus ribu ya beli hp-nya yang di bawah seratus ribu jadi tidak terpatak daripada iya anak-anak sekarang itu sudah tidak mengenal istilah atau istilah yang melalui ini terpasang daripada tiang artinya apa tidak ada yang tahu tapi kalau tarik pasti pada tahu semuanya coba terpasang daripada tiang apa artinya kesar pengeluaran daripada penghasilan iya kesar pengeluaran daripada penghasilan alhamdulillah ada tiang jadi kalau misalnya punya uang seratus ribu ya belinya jangan yang lebih dari seratus ribu karena kalau seperti itu akan menimbulkan niat kalian untuk berhubungan dan jemputan itu merugikan kita karena apa uang yang harus kita kembalikan itu lebih banyak jatuhnya daripada uang yang kita ke menerima tidak kalau menabung menabung uang bertambah tapi uangnya kita jadi menabung coba sekarang contoh jadi kasus aku tadi Andri menabung 200 bunganya 6% per tahun berapa bunga yang diterima Andri selama satu tahun yuk coba sambil orang turetan kira-kira berapa bunga yang diterima selama satu tahun kalau bunganya 100% yang A 12 ribu 12 ribu betul kah ya coba disempat berapa bunga yang diterima di dalam satu bulan 12 ribu bagi 12 ya silok dulu jawabannya sekarang C lanjut berapa jumlah tabungan Andri setelah satu tahun kalau tadi jumlahnya aja satu tahun kalau sekarang jumlah tabungan atau posisi uang Andri setelah satu tahun yang D berapa jumlah tabungan setelah dua tahun 200 1212 nah setelah dua tahun 400 kita cek ya sama jawaban kamu 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 bunganya 6% kalau satu tahun berarti berapa kalau beli banget kalau bunganya berapa 12000 12000 12000 bisa ya ya 6% berarti 6 perseratu sekali tabungan awal 200000 berarti berarti 12000 berapa bunga yang diterima selama satu tahun adalah 12000 sekarang yang kedua bunga dalam satu bulan berapa kalau satu tahun 12000 berarti bulan oke oke uangnya setelah satu tahun ditambah 12000 200 12000 kalau tidak tambah 12000 12000 ya uang itu gak diapapain gak diambil juga gak ditambahin berapa uangnya setelah dua tahun 24000 gak diapain uangnya tetap 200 24000 24000 jadi 224000 224000 oke sekarang kasus yang kedua Pak Romli meminjam uang sebesar 1 juta Pak Romli pinjam uang 1 juta dalam 10 bulan angsurannya 1 bulan setiap bulan itu 120.000 ya itu tadi bunga itu sama-sama menambah uang tapi kalau meminjam itu merugikan kita ya makanya kalau bisa ya jangan meminjam sekarang yang A berapa jumlah angsuran Pak Romli sampai dengan Luna 10 bulan enggak alias mungkin maksudnya disini adalah berapa uang yang harus dibayarkan jadi berapa uang yang sudah dibayarkan Pak Romli sampai dengan Luna kalau dia harus menangsur 10 bulan setiap bulannya 120.000 berapa 1 juta 200 oke 1 juta 200 ribu betul jadi 10 kali 120 ribu rugi enggak kita pinjamnya 1 juta mengembalikannya 1 juta 200 rugi rugi dari sisi ini yang B berapa bunga pinjaman Pak Romli sampai dengan Luna 200.000 berapa bunganya 200.000 200.000 dari mana 200.000 20.000 kali 10 10 iya betul 200.000 sekarang yang C berapa bunga pinjaman Pak Romli setiap bulannya 200 banget 200 iya 200 6 ribu sekarang yang C berapa prosentase pinjaman nya 20 8 persennya itu 20.000 prosentasenya berapa tadi kan kita udah tahu bunganya setiap bulan itu 20.000 sekarang prosentasenya caranya bagaimana bunga perjumlah pinjaman kali 100 persen kita mau mencari berapa persen 2 persen oke betul jadi setiap bulan itu 2 persen dalam 10 bulan berapa aku lagi nyomot ya oke sekarang nah ayo latihan orat-oratan semuanya Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan prosentase bunga 10% per tahun jika besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama satu tahun berapa keseluruhan bunga yang harus ditanggung Pak Yudi B berapa besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur setiap bulan dengan nominal yang sama yuk coba orang-orang juta Pak Yudi mau pinjam uang 12 juta mau diang suruh selama satu tahun sedangkan bunganya per tahun itu 10% berapa keseluruhan bunga yang harus ditanggung 1 juta 200 ribu nah orat-oratan dulu disimpan dulu jawabannya nanti kita cek bareng-bareng yang B angsurannya setiap bulan berapa yang harus dibayar 12 15 berarti 10 juta 10 juta 10 berarti 10 10 100 100 sama keren 10 10 100 100 100 Rp100.000.000 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 1 juta 200 1 juta 200 1 juta 2 selama 1 tahun selama 1 tahun selama 1 tahun berapa tiap bulannya berarti kalau 1 tahun 1 juta 200 120 ribu 20 ribu 20 ribu 120 ribu 120 ribu 120 ribu jadi angsurannya berapa tiap bulan 1 juta 100 ribu 100 ribu 100 ribu 1 juta jadi angsurannya adalah pokok tambah 1 juta 100 ribu 100 ribu 1 juta latihan kedua Pak Agus meminjam uang 20 juta dalam 1 tahun besar uang yang harus diangsur adalah 23 juta 600 tentukan besar bunga yang ditanggung selama 1 tahun B bunga setiap bulan C prosentasenya selama 1 tahun D prosentasenya bunga setiap bulan coba ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah? A, coba yang A Berarti kalau 1 tahun 3 juta 6 ratus Berarti kalau 1 tahun 3 juta 6 ratus Kalau tiap bulan berarti berapa? 300 ribu 300 ribu 300 ribu 1 tahun ada 12 juta Nah, sekarang ya Dampang Sekarang menghitung bunganya Ingat Menghitung prosentase bunga Pembaginya itu Uang yang dipinjam Jadi uang awal Seperti waktu kamu menghitung prosentase Untung dan ru I Oke Kalau kalian menghitung prosentase untung dan rugi Pembaginya apa? Ngarga beli atau modal Sama juga pada saat kalian menghitung Prosentase bunga Berapa bunganya? 18 persen Ini satu tahun Kalau satu bulan berarti berapa? 1,5 persen Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana 1,5? 18 persen trabajo Dari mana? 18 dibagi 2 Nah, jangan bisa dipahami apa coba kesimpulannya jadi otomatis kalau mendapatkan uang yang kita terima itu bertambah ya atau uang yang harus kita kita keluarkan juga bertambah pada intinya bunga adalah menambah uang awal kalau pada pinjaman itu menguntukkan kita kalau ada pinjaman itu merupakan di ah ya ya jangan sampai apa besar pasak daripada matematika itu ternyata banyak memberikan nilai-nilai kehidupan ya memberikan nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari ya jadi jangan cuma belajar matematika itu belajar 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 karena kalian sekolah itu aja tapi dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari juga bisa diterapkan ilmu matematika harus sekarang bisa bermanfaat untuk kalian saat tua nanti sampai kalian dewasa sampai kalian tua nanti ya jadi oh iya ya dulu aku saat kalian udah dewasa udah kerja soalnya terus punya tabungan 100 juta kok pengen beli mobil yang 150 juta oh iya ya aku dulu diajarin sama bu beti waktu kelas 7 katanya kalau kita meminjam uang di bank itu akan merubikan kita oh iya berarti belinya jangan sampai yang lebih dari 100 juta jadi ilmu itu juga penting untuk mengelola keuangan nanti saat kalian dewasa terutama bagi perempuan tuh biasanya perempuan jadi istri kan dia jadi menteri keuangan keluarga ya jadi yang mengatur keuangan di keluarga adalah seorang istri tri 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 Ayo Ada yang belum mengerjakan tugas Yaudah Bu Ya Untuk semester 2 ini Tidak ada toleransi Yang tidak pernah mumpulin tugas Nilainya jelek Tadi di pelajaran bahasa Jawa Sudah diingatkan oleh Bu Aryaki Bahwa kita itu harus terus berusaha Untuk menjadi orang yang Pintar Baik Pintar Ya sama aja bohong Pintar tapi Tidak mau menolong orang lain Pintarnya buat sendiri doang Tidak mau membantu orang lain Tidak mau temannya kesulitan Tidak mau membantu Ya itu gak baik Yang pinter Ya yang baik Ya Pintar tapi dibilangin buruk Aku udah bisa Aku gak perlu diajar buruk Itu baik gak? Tidak Yang baik Yang pinter ya yang baik Lihat temannya kesulitan Mau membantu Ilmu itu Ilmu itu Kalau diajarkan Kalau disalurkan Itu semakin bertambah Ya Tidak sama dengan roti Roti kalau dibagikan lah berkurang Tapi kalau ilmu Tidak akan berkurang Malah bertambah Jadi orang yang pinter Dan yang baik Oke 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 Waktunya sudah habis ya Nanti tugas akan saya set di Google Classroom Ya Bu Ya Bu Ya tugas terstruktur Kemarin ada yang tanya Bu Apa sih bedanya tugas terstruktur dengan tugas mandiri? Kalau tugas terstruktur itu kan ada jadwalnya Jadwal pelajaran yang sudah kalian berhasil Berarti kalau itu tugas terstruktur Jadwalnya jam berapa? Jadi jam 9.40 sampai jam 10.20 Ya itu langsung sampai jam segitu Tapi kalau tugas mandiri Bisa kalian kerjakan nanti Sore misalnya Malam misalnya Gak apa Hal yang penting pada hari itu juga Oke Jadi itu bedanya Tugas terstruktur dengan tugas mandiri Dan saya kira saya sudah terlalu lama Bicara di sini Yang saya harapkan itu ya tadi ya Yang pertama Meskipun Kalian tidak ikut dulu Tapi diusahakan Jangan sampai dalam satu minggu itu Bolos terus selama 6 hari berkurut-kurut Ya Tapi usahakan dalam satu minggu itu Dua atau tiga kali kalian mengikuti Jadi gak bolos terus selama 6 hari berturut-kurut Nying Nying Ya oke Sudah saya kira cukup Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam